Bawaslu pun mendorong KPU untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mencari jalan tengah perihal temuan 4 juta pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik. Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Puwadi, mengatakan angka 4 juta tersebut diperoleh dari hasil pencermatan Bawaslu terhadap berita acara rapat pleno penetapan DPT di 38 provinsi. Meskipun sudah didaftarkan sebagai pemilih, mereka baru akan mendapatkan KTP elektronik saat usianya sudah genap 17 tahun. Puwadi menjelaskan menurut Undang-Undang 7 tahun 2017, pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS hanyalah pemilih yang memiliki KTP elektronik. Namun, membawa suket perekaman KTP elektronik bisa menjadi pengganti dokumen untuk memilih. Bawaslu pun mendorong KPU untuk segera berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mencari jalan tengah perihal pemilu pemula tersebut.